Intro Ya pemirsa, hari ini tepat pada tanggal 4 Maret 2020 telah berlangsungnya aksi menolak Omnibus Law yang dihadiri oleh aliansi BEM seluruh Indonesia. Aksi ini diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai universitas dan juga beberapa aliansi yang turut ikut serta di dalamnya. Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah RUU Cipta Lapangan Kerja yang dinilai memuat berbagai kontroversi di dalamnya. Hal ini dikarenakan perbentukan RUU ini dianggap sangat tertutup dan tidak melibatkan partisipasi dari masyarakat. Maka dari itu, aksi ini menuntut beberapa hal. Yang pertama, menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja karena tidak sesuai dengan bab 2 pasal 5 dan bab 11 pasal 96 UU nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi. Tiga, menolak penghapusan hak pekerja meliputi jaminan pekerjaan, jaminan pendapatan, dan jaminan sosial sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Empat, menolak penyederhanaan izin investasi yang berdampak pada kerusakan lingkungan sesuai dengan UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang kelima, mendesak pemerintah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap penyusunan dan perubahan kebijakan. Aksi ini dimulai pada pukul 15.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat dengan berkumpulnya masa di depan gedung TVRI dan berjalan menuju depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kondisi aksi hari ini ya, ini kan aksi yang dipelopori BMSI. Kondisinya sekarang ini aksi pertama kita sih Pasca Munas kemarin di Lombok. Ini aksi pertama dan alhamdulillah kita melihat antusias masa juga, kemudian kerapiannya juga, kemudian juga apa namanya, kita menjaga kondusivitas lah. Ini sangat terlihat dalam masa aksi kita. Maka dengar tadi mau dilanjutkan lagi masa munasnya buat yang lebih besar lagi, itu sekiranya kapan ya? Kalau untuk lanjutkan kita lihat dulu nih masa resis dia selesainya kapan, nanti kita akan bawa lebih banyak lagi lah pasti secara nasional nanti kita gerakan. Dalam aksi ini diisi oleh orasi dari berbagai orator kampus di Jabodetabek dan Banten dan penyampaian aspirasi dari perempuan. Aksi ini berjalan dengan kondusif dan tertip sehingga tidak menimbulkan kemacetan di kawasan Glorabung Karno. Namun sempat terjadi aksi saling dorong antara oknum kepolisian dengan mahasiswa. Sebelumnya, menurut abang sendiri kenapa Om Nibus Law ini perlu diangkat bagi mahasiswa itu sendiri? Ya, sebenarnya jadi titik poin kenapa akhirnya mahasiswa ingin mengangkat Om Nibus Law. Sebenarnya poin utama kita adalah tentang senetralisasi kekuasaan yang disiasasi oleh pemerintah itu sendiri. Karena yang kita lihat ini adalah konsep pemikiran yang bisa dibilang adalah rezim pada pemerintahan pada hari ini. Kalau menurut abang sendiri Om Nibus Law ini ada dampaknya buat mahasiswa itu sendiri atau tidak? Betul, sangat berdampak teman-teman semua. Karena memang kita ngomongin soal sentralisasi kekuasaan yang mencidari semangat informasi. Terlihat ketika memang penyusunan apa yang disampaikan oleh pemerintah itu dicacat formil. Tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Yang artinya, ini ada konsep pemikiran yang dibawa oleh pemerintah. Seakan-akan memang ruang publik atau ruang demokrasi di Indonesia atau di negara kita ini nanti akan terdampak pada mahasiswa khususnya ketika nanti kita turun ke jalan ketika kita menyampaikan aspirasi. Dan nanti ada repesifitas-repesifitas yang nanti disampaikan oleh pemerintah ketika RUU ini disahkan. Sampai saat ini, pihak pemerintah tidak menanggapi apa yang telah disuarakan oleh mahasiswa. Hingga pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, masa aksi memutuskan untuk membubarkan diri dan akan melakukan aksi lanjutan yang akan merekrut lebih banyak masa dengan mengajak para pekerja dan buruh untuk menyuarakan suaranya terkait RUU Omnibus Law. Saya Radika Burhan dan segenap kru yang bertugas, Sikma TV melaporkan.